Intro Apa kabar semuanya Baik ya Biasanya nonton Tuna Show itu adalah calon-calon orang sukses semuanya Karena kalau orang sukses, orang tua sukses itu keluarga bisa jadi bangga Coba kadang-kadang kebanggaan keluarga itu bisa jadi mengarah kepada kesombongan Bener, kayak di sekolah nih Anak saya nih ngobrol sama temen-temennya Temen-temennya pada, waduh Aku tadi baru saja ditelepon sama papaku Papaku mau beli rumah lagi di Pondok Indah Sombong Jangan sombong Sombong Gak boleh sombong, gak boleh Temen-temennya lagi datang lagi Gak mau kalah Aku pasti ditelepon sama papaku Kenapa? Papaku mau beli helikopter baru Sombong Jangan-jangan dibiasa, anak kecil kayak gitu Nah, anak aku tahu kalau aku gak punya rumah di Pondok Indah sama helikopter Bingung Aduh, bagaimana ya Aku ditelepon papaku, kata anakku Aku ditelepon papaku Kenapa? Katanya gak jadi jual rumah sama helikopter, gak jadi dijual Lebih sombong Lebih sombong lagi Biasanya untuk jadi orang sukses Kita harus bermimpi Atau juga mungkin mengkonsepkan kehidupan kita Untuk bisa jadi nyata Tapi Agar mendapatkan mimpi yang bagus Sebelum mimpi harus mendapatkan input yang bagus Makanya nonton Biasanya sukses di usia muda itu merupakan sebuah hal yang diingatkan banyak orang Banyak banget yang mau Nah, HST sekarang nih memiliki info Bahwa ternyata banyak sekali orang-orang sukses yang udah ada sebelum dewasa Tapi sebelumnya kita kasih dulu informasi Iya, ada update news yang merupakan seperti yang kita bahas tadi Yaitu orang-orang sukses di usia yang masih muda Update news yang pertama Seorang muda asal Inggris Luke Thomas di usia 19 tahun sudah menjadi head chef di restoran terkenal Luke's Dining Dan merupakan head chef termuda di Inggris Oh, ini dia fotonya nih Ya, kecil-kecil udah mau jadi head chef Berikutnya, Monica Irayati, pendiri sekolah Erudio School of Art Melakukan riset dan menemukan beberapa fakta bahwa Secara umum orang tua sangat ragu-ragu, panik, takut akan pilihan seorang anak untuk menjadi seniman Kalau jadi ada yang anak yang ngomong, saya pengen jadi seniman Justru orang tua malah jadi lebih takut Terus ragu-ragu, eh jangan, kayaknya cita-cita yang itu pasti gak boleh Berikutnya kita lihat, nah sebuah penelitian dari Hotchkiss Brain Institute Calgary University di Kanada mengindikasikan anak yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya Berpotensi menjadi pribadi yang cerdas, bahkan lebih pintar dibandingkan anak yang hanya diasuh oleh single parents Nah, kalau ini saya gak setuju Kenapa? Tangga saya ada yang diasuh oleh single parents sendiri Tapi dia tuh dibandingkan yang lain ya Dia tuh yang lain baru belajar baca, dia udah bisa nulis Cepet banget ya Bahasa Inggris juga udah jago Single parents padahal ya, gak berarti gak? Orang abad Pancasila dibutin-butin Pancasila apal Wow Hebat tuh Wow, belajarnya juga cepet gitu Cepet belajarnya Kayak ekstas untuk fisik gitu, olahraga juga Cepet, jadi cepet juga gitu Wow, umur berapa anaknya? 30 Nah kan juga parent, ibunya dan nenek-nenek Oke, ini ada info orang-orang sukses di usia muda Yang pentingnya juga mungkin akan menambah semangat kita Muda-muda kita juga harus sukses Yang pertama ada yang menemukan Facebook yaitu Mark Zuckerberg Sukses di usia muda Bahkan ditaksir kekayaannya itu sebesar 15 miliar USD Dan dia menjadi anak muda terkaya di dunia pada umur 23 tahun Itu baru ditaksir 15 miliar Gimana kalau udah jadian? Belum ditaksir ya? Belum ditembak aja segitu ya Berikutnya Yori Sebastian Nah ini Yori Sebastian yang pernah tampil di Tunai Show ini Menjadi general manager dari Hard Rock Cafe termuda di Asia Dan termuda kedua di dunia saat usia 26 tahun Karena ia menorehkan karya terbaiknya ketika membuat program I Like Money yang buatnya mendapatkan pargaan Indonesian Young Marketers 2003 Masih muda padahal udah bikin sebuah program yang bikin Hard Rock naik di Indonesia Iya Yang saat itu dia menjadi yang termuda Berikutnya ada Mary Riana Dan dia itu mendapatkan 1 juta dolar saat usianya 26 tahun ketika ia menjadi seorang financial consultant 10 miliar umurnya 26 tahun gara-gara satu buku aja gitu ya Satu buku aja dia sudah mendapatkan bermilai-milai 1 juta dolar Aduh itu bagaimana Padahal belia waktu itu nulisnya di Singapura Dia pindah ke Singapura sesaat gara-gara ada kerusuhan Indonesia Kita belum sempat ngundang ya Nah berikut ini kita akan Dan bertemu dengan seorang wanita sukses juga Usianya masih sangat muda sekali dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di United Kingdom Langsung saja inilah dia Gita Guto Apa kabar? Baik sekali Gita ini sudah mengenyam pendidikan sudah tahun ketiga ya Tahun ketiga sekarang Tidak terasa cepet banget ya Ambil jurusan Ambil jurusan ekonomi kebetulan Aku ambil hubungan ya Aku ambil apa? Aku ambil hikmahnya aja Ya deh kalau gitu Sekarang ini sebelum kita memulai perbuncahan kita dengan Gita Bagaimana kalau kita dengar satu lagu yang sangat luar biasa dari Gita Guto Ini lagu rangkaian kata judulnya Ini adalah single terbaru aku sih gitu Oh Pasti udah pada gak sabar nih fansnya udah menunggu tiga tahun ya Inilah dia Gita Guto dengan rangkaian kata Terima kasih Kau pernah bilang cinta Akulah satu-satunya Kau bilang ku sempurna Kau cintaku selamanya Dan kau tuliskan lagu Semua tentang diriku Kau katakan padaku Jangan ragukan cintamu Semua hanya rangkaian kata Yang kau separ ke semua wanita Oh bodohnya ku sempat percaya Sampai buat ku berpikir Semua yang kita punya nyata Kamu Kamu Katakan cintamu Katakan cintaku padamu Semua hanya rangkaian kata Semua hanya rangkaian kata Kamu Kamu Terima kasih telah menunggu tiga tahun ya 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 Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu tiga tahun ya Iya, kebetulan ini ciptaan sendiri sih. Jadi kamu nih ciptaan sendiri, produserin sendiri juga? Iya, pertama kali juga sih. Mungkin kalau dulu-dulu biasanya selalu papa yang ngeproducein. Dan kali ini pertama kali nyoba produserin sendiri, karansemen sendiri, bikin lagu sendiri juga. Sekarang usia berapa sih sekarang? 20. Oh, beda 2 tahun kita. Jadi gini. 2 tahun sama anaknya ya? Apa? Sama anaknya Ari. Nah, biasa mengenai dari umur 20 tahun sekarang udah jadi produser ya kan? Sebelumnya cuma nyanyi aja nih. Yang membedakan ibaratnya mungkin tantangan menjadi seorang produser untuk orang semudah kamu bagaimana? Banyak lah ya. Maksudnya lebih ribet sih pastinya. Kalau dulu tuh mungkin kasarnya tuh aku biasanya lagu diciptain sama orang, terus papa bikin musiknya, aku tinggal masuk ke studio rekaman nyanyi. Kalau sekarang nih aku mulai dari nulis lagunya sendiri, terus aku nentuin warna musiknya sendiri juga. Aransemen? Aransemen juga basic, aransemennya aku. Terus abis itu di mentor juga sama papa gitu abis itunya gitu. Jadi proses mixing, mastering semua dipantau abis? Kemarin mixing sendiri juga. Mixing sendiri? Enggak maksudnya ada engineer-nya, cuman supervise sendiri gitu. Papa gak hadir kebetulan waktu itu. Emang gak dikasih tau apa? Emang gak mau papa tau apa? Jadi aku kemarin mixing untuk lagu Rangkaian Kata ini, aku prosesnya di London waktu itu. Oh itu rekaman di London? Rekamannya di Jakarta, cuman mixingnya di sana gitu. Kebetulan kemarin aku ngisi orkestra di London, terus kalian mixing nyoba di sana gitu. Jadi wow. Oh luar biasa. Lagunya ada rasa-rasa bulenya nih. Habis dengerin lagunya kita langsung berupa tadi ngomongin kan kamu. Kenapa? Tapi memang ya kalau Gita gue lupa ini. Nah kan bicara mengenai Gita nih kan, Gita memiliki ciri khas dari suara juga. Iya. Ciri khasnya khas banget seorang Gita Gutawa. Ini sesuatu yang tentunya juga pasti dikonsep oleh orang tua ya kan? Iya. Kalau kamu merasa bagaimana? Kamu merasa dikonsep gak ketika berada di musik? Enggak sih. Oh maksudnya untuk berada di musik. Sebenarnya sih mungkin harus diakuin papa agak sedikit meracuni kali ya. Waktu kecil ya. Ngomong gimana maksudnya ya dia seorang musisi gitu. Awalnya sih pokoknya yang penting dia pengennya anaknya seneng musik lah at least gitu. Jadi memang dulu sering didengerin musik, suruh nonton-tontonan musik, terus juga papa sering main piano gitu. Tapi emang akhirnya emang jadi suka sama musik, terus kira-kira kelas 2 SD deh. Aku waktu itu nonton sebuah pertunjukan musikal agak-agak klasik gitu. Nah baru disitu aku baru ngerasa wah kayaknya aku pengen serius nih main musik, pengen nyanyi. Misalnya kamu bukan di musik, kira-kira kamu mau jadi apa? Perkiraan. Ya misalnya papa gak ngajarin kamu atau juga ngarahin kamu di musik. Mungkin kamu akan seperti teman-teman sumburan yang lain kan gitu. Apa kira-kira yang paling deket setelah musik? Yang paling deket, tetap berhubungan sama art kali ya. Art ya? Iya. Nah sekarang kita akan melihat sebuah foto. Nah disini ada apa namanya? Semua. Nah itu dia. Gita Gutawa, juara satu festival musik internasional di Mesir. Ini kapan ya? Juara satu festival musik internasional di Mesir. Ini waktu itu usianya masih 15 tahun ya? Iya waktu itu aku soalnya kakak kelasnya kan 16 tahun. Ini yang internasional Nile Child itu bukan? Iya jadi itu adalah international singing competition buat anak-anak sih sebenarnya ada beberapa kategori. Waktu itu aku masuk ke kategori umur 14-16 kalau gak salah itu terus tapi alhamdulillah akhirnya menang, justru menang untuk semua kategori. Bawain lagu apa waktu itu? Waktu itu bawain lagu judulnya To Be One. Jadi itu lagu tentang perdamaian dunia ada di album aku pertama itu tapi gak pernah rilis sih. Waduh sebenarnya beruntung juga untuk orang tua yang mereka yang memiliki orang tua-orang tua yang sudah ibaratnya sedikit mengonsepkan. Nanti akan kemana tinggal anaknya yang memutuskan. Tapi sekarang ini kita akan tanya kepada anak-anak yang sekarang mungkin telah kita tanyakan testimonialnya mengenai kira-kira citanya seperti apa. Inilah dia. Udah tau belum nanti mau jadi apa? Aku mau jadi Barbie soalnya cantik. Sampai saat ini saya belum tau ya saya masih ingin memilih jurusan kuliah dulu. Kalau aku udah besar Nadira pengen jadi daftar. Nadira pengen menolong orang. Buat kedepannya masih bingung juga sih yang penting sih nyenengin orang tua lah. Masih mikirin kuliah dulu kayaknya sih. Aku cita-citanya pengen jadi guru biar adik-adik kecil tambah pintar. Mau jadi apanya sih sekarang belum merencanain cuma rencananya pengen kerja di bagian perminyakan atau di konstruksi pesawat terbang. Berubah ya? Berubah. Berubah ya? Benar sekali ya. Jadi ada anak-anak yang TK yang masih kecil-kecil ketika mereka ditanya mau jadi apa? Mau jadi Doraemon? Mau jadi Superman? Jelas gitu kan walaupun mereka maunya aneh-aneh gitu. Mau jadi dokter, mau jadi pilot itu jelas. Ya sambil kita berbicara mengenai bagaimana untuk mengarahkan arah kita, hidup kita supaya mungkin arah usias kita ke arah mana kita tunggu terus. Nanti di akhir acara kita juga punya sesuatu cara juga yang mungkin bisa dilakukan untuk anda yang sedang menyaksikan Tunaes Show. Oleh sebab itu jadi kemana-mana kita akan kembali hanya di Tunaes Show. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.